Berjuang Tanpa Unjuk Rasa Demonstrasi sebagai perwujudan hak menyampaikan pendapat di depan umum secara gamblang dilindungi oleh konstitusi. Akan tetapi, pelaksanaannya menjadi dilematis saat bangsa ini tengah berjuang menekan penularan penyakit COVID-19 yang mewabah. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bersamaan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak terkecuali dari wabah penyakit menular. Di lemah demikian, tidak luput mengiringi unjuk rasa sebagian kelompok buruh untuk menyuarakan penolakan terhadap bilai cipta kerja. Mereka merasa undang-undang itu telah mengurangi hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja. Menurut rencana, demonstrasi digelar mulai hari ini hingga tiga hari ke depan, puncaknya pada 8 Oktober 2020. Hari terakhir unjuk rasa, sedianya disesuaikan dengan jadwal rapat paripurna DPR RI penutupan masa sidang. Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja menjadi undang-undang. Harapan pendemo, parlemen akan menunda pengesahan. Pencocokan jadwal itu lantas gagal, karena parlemen tiba-tiba memutuskan untuk memajukan jadwal rapat paripurna. Undang-undang cipta kerja pun disahkan kemarin. Pihak DPR berdali, hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran atas laju pendularan COVID-19 di lingkungan parlemen yang meningkat. Di balik itu, bisa saja DPR juga tidak ingin aksi unjuk rasa membuat parlemen terpaksa menunda pengesahan undang-undang cipta kerja. Padahal, pembahasan rancangan undang-undang harus tuntas dalam tiga masa sidang. Masa sidang DPR yang baru ditutup kemarin merupakan masa sidang ketiga pembahasan bilet cipta kerja. Apapun alasannya, risiko pendularan COVID-19 sudah pasti bakal meningkat dengan adanya kerumunan orang. Ketika masa dalam jumlah besar berkumpul, sulit untuk memastikan bahwa kepatuhan menerapkan protokol kesehatan akan senantiasa terjaga. Di sisi lain, wajar saja bila pengesahan yang lebih cepat terhadap undang-undang cipta kerja untuk menyurutkan rasa ketidakpuasan sejumlah pihak, mereka akan tetap terdorong untuk menggelar demonstrasi penolakan. Yang perlu kita ingatkan, ketidakpuasan terhadap sebuah produk legislasi tidak mesti ditangkapi dengan demo. Dalam hal menggugat undang-undang, pihak-pihak yang belum dapat menerima bisa berjuang di Mahkamah Konstitusi. Mengajukan uji materi KMK bukan hanya cara yang lebih elegan dalam memperjuangkan aspirasi. Di masa pandemi, langkah itu sekaligus mencerminkan kesadaran menghormati hak asasi orang lain, yakni hak untuk hidup. Perlindungan hak asasi pun tegas termaktub pada Pasal 28J Undang-Undang Basar 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unjuk rasa memang terlihat lebih garang. Dalam penyampaian pendapat, orang-orang yang memerlukan panggung politik pun dimudahkan oleh adanya aksi demonstrasi. Akan tetapi, apalah artinya jika saluran berdemokrasi itu kemudian berubah menjadi kluster penularan COVID-19? Alih-alih menikmati hasil berupa pembatalan undang-undang, korban jiwa akan berjatuhan. Di setiap kesempatan menyampaikan pendapat, keselamatan rakyat tetap merupakan yang utama. Bilapun gagal meraih tujuan, kita tetap bisa berjuang di lain hari.